Kita ke informasi lain, pemirsa sejumlah wilayah Bengkulu Utara dihantam bencana. Selain banjir dan longsor, meluapnya aliran sungai memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan menimbulkan kerugian bagi warga. Akibat hujan pada Jumat siang hingga Sabtu dini hari, luapan air sungai menggenangi rumah dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah barang milik keluarga tak sempat diselamatkan. Kerugian akibat meluapnya air sungai juga dialami warga di wilayah lainnya. Warga desa Kalbang, kecamatan Lais mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebanyak 15 sapi miliknya mati terbawa arus saat banjir datang. Selain itu, banjir juga merusak 3 hektare kebun sawit, karet, tanaman cabai, dan kencur siap panen. Meski tidak menelan korban jiwa, banjir menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dari data yang dihimpun BPBD, luapan air sungai merendam 687 rumah di sejumlah daerah. 88 ekor sapi mati terbawa banjir dan merusak 96 hektare lahan pertanian. Perhitungan saya 50 juta dari ternak bayi, belum dari kebun. Tadi malam namanya gimana lah, namanya bencana, musibah. Tidak bisa tertolong lagi. Hujan itu mendadak tadi malam, jam 9 ke jam 11. Air itu meluap, lebih kurang ketinggiannya 10 meter. Habis semua, kebun-kebun habis.